Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Pemerintah Kabupaten Ngawi masih menunggu mekanisme ujian tetap muka untuk kelas 12 SMA dan SMK yang rencananya akan dilakukan akhir Maret mendatang. Sesuai dengan pengajuan untuk dibukanya ujian tetap muka oleh cabang Dinas Pendidikan Madiun. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan jika Pemkap akan berkoordinasi dengan cab dindik terkait mekanisme persiapan PTM untuk SMA-SMK. Selanjutnya hasil koordinasi sebagai dasar untuk mengambil kebijakan termasuk mengakomodasi jika ada usulan. Oni menyebutkan hal itu dibutuhkan untuk menyiapkan ujian tetap muka tersebut, baik kesiapan sekolah terkait protokol kesehatan, sistem ujian, hingga pembatasan kuota siswa yang hadir. Termasuk syarat vaksinasi terhadap guru sebelum dilakukan ujian tetap muka. Menyelesaikan vaksinasi di tenaga pendidik dulu, kemudian mulai dibuka tetap muka itu perkiraannya awal tahun ajaran baru. Di sekitaran Juni-Juli nanti, kemarin juga ada yang masukkan dari Bukala Dinas Pendidikan Provinsi, untuk adik-adik kita yang SMA-SMK seterajan yang model ujiannya itu harus tetap muka. Harus tetap muka, mungkin terkait praktek, dan seterusnya. Ini mohon untuk diperkenalkan melakukan itu dan meredah daerah dimohon untuk menyiapkan segala sarana dan prasarananya. Kemudian, vaksinasi untuk tenaga pendidik SMA-SMK itu kita memang dahulukan. Oni menambahkan mengingat sebentar lagi memasuki ujian karenanya guru untuk tingkat SMA dan SMK akan diprioritaskan mendapatkan vaksinasi. Sementara itu, berdasarkan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebelum diadakan pembelajaran tetap muka, tenaga pendidikan di semua jenjang harus divaksinasi. Harapannya pada bulan Juli, saat tahun ajaran baru mendatang, pembelajaran tetap muka bisa dilakukan kembali. Terima kasih telah menonton!